Oke, selamat sore, Om Andreas, gimana kabar? Sore juga, kudus syukur, Alhamdulillah baik. Masih sini timnya namanya apa? Pusel Bintaru. Hari ini bawa Muraibatu berapa banyak? Kita bawa 4 hari ini. Siapa aja, Om? Kita bawa KR, tadi yang sesi pertamanya, masuk ke 3 ya? Masuk ke 3. Terus, yang 1 tadi, saya loop sama si Maman tuh ada 1. Yang sesi ke 5 main, Lempai, Woyo-woyo sama Black Shadow. Bawa 5, sorry. Bawa 5 burung. Sampai sesi akhir ditambah ini. Semua ya? Hah? Lagi on semua ya? Kebetulan lagi on semua. Jadi tadi, kelas hitamah, tadi udah salah satu jagoannya. Lempai. Lempai? Lempai gimana tadi kerjanya? Performanya tadi, kita lihat sih udah cukup oke ya. Makanya ini saya, hari ini kuncaknya ngeliat dia nih. Performanya oke nggak kalau kita buat main keluar kota? Nah, sebenarnya saya mau siapin dia tuh arahnya buat main keluar kota. Oke. Tadi ini saya lihat? Yes, betul. Nah, tadi makanya saya lihat, oh, ternyata udah oke nih. Mainnya udah oke. Ya, hati udah siap, burung udah siap. Jadi tadi Lempai dikuasai sama 2-1? Yes, betul. Oke, ini waternya ya? Dapat ini, betul. Oke. Nah, biasanya sih Lempai sendiri ini mainnya satu event tuh dapet sesi kuat? Sebenarnya Lempai itu satu event tuh kuat main 2 sesi. Cuman hari ini saya spesial karena hanya untuk ngeliat dia main, performanya dia main, saya mainin dia cuma sekali aja. Satu sesi aja? Karena kan minggu depan mau berangkat lagi main 2 sesi. Oke. Keluar kota. Oh, berarti ini setiap minggu harus main dia? Setiap minggu main. Setiap minggu harus main. Nah, tapi kalau untuk tenaga biar enak, saya bikin di 2 minggu sekali. Tapi kalau saya liat eventnya enak, saya gebernya seminggu sekali. Ternyata di 2 minggu sekali juga gak masalah ya? Gak masalah, gak masalah. Nah, ini kan dibalik kehebatannya si Lempai ini yang hari ini terbukti membawa pulang sate unit mengantar kondamit baru di acara DNA Kepua. Dibalik kehebatannya si Lempai ini rahasia rawatannya seperti apa? Sebenarnya sih Lempai sih burung yang simpel, burung jujur, burung simpel. Dia gak terlalu rewel. Dia tuh rawatannya seperti pada umumnya burung-burung biasa deh. Cuma jangkrik, keroto. Yang paling penting diperhatiin itu aja. Gak ada yang lain nothing special gak ada. Pokoknya cuma itu aja. Perhatiin jangkrik sama kerotonya. Umbaran ya pasti. Tapi utamanya dijangkrik sama keroto dia. Tenangnya dia di situ. Udah. Nah, ini kan tadi mau naiknya. Kalau mau naik, jangkriknya berapa kan? Biasanya dicolok cuma 3 ya, Mas. Ya, 3. Cuma 3. 2 sesi sebelum naik, kita colok 2. Eh, 3. Oke, Bob. Hari ini sebenernya disampaikan beberapa minggu lalu juga kan. Jualnya juga ya, di depan-depan. Ya. Dan segedepannya targetnya di event apa? Target kita sih KSMM ya? Iya. KSMM. Mau coba KSMM. Biar bisa bawa nama baik dan nama besar dari blok barat. Tujuannya itu. Eventnya cukup oke, penilainya juga oke. Real. Makanya tadi saya mau lihat penilainya gimana. Ternyata makin ke sini, tim penjurian DNA tuh makin oke penilainya. Makin bagus. Hasil dari koreksi-koreksi kita selama ini dijalankan sama Pak David. Dan itu ya, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya biar tim penjurian DNA ini ke depannya makin dicintai. Kicau mania, makin rame. Otomatis kan jadikan. Lebih sukses. Setiap event-eventnya itu kan jadi gak pernah sepi ya. Gitu aja sih. Udah oke. Harapannya di depan apa sih buat tim penjurian kita? Kalau harapan saya jujur. Saya ini ingin tetap selalu eksis di dunia kicau mania ini. Biar tetap bisa selalu eksis di papan atas lah. Intinya itu aja. Silah Turahmi lah. Yang penting kan kita kan kunci satu. Silah Turahmi mas. Silah Turahmi. Silah Turahmi antar I.O. Itu intinya. Tali-sitar Silah Turahmi gak boleh putus. Siap. Terutama kita lihat di acaranya dulu atau I.O. nya dulu. Mereka cari burung pukul atau roll durasi atau yang seperti apa. Kita baru tentukan burung mana yang siap untuk turun. Gitu. Jadi kalau untuk roll tebak kita bawa yang roll tebak. Kalau nyari burung pukul kita di barang nyari burung pukul. Ya sesuai ritme penjurian yang ada di I.O. nya lah. Gitu. Menyesuaikan. Kebetulan kita tidak punya cuma satu ada beberapa lah. Jadi disesuaikan aja. Sebuah Season 2. Sebuah Season 3. Sebuah Season 3. Sebuah Season 3. Hai 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 2 2 2 2 3 2 3 5 5 talk jarrah Hisu sila fisik Terima kasih. 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 Terima kasih.